Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya akan membagikan sebuah video tutorial bagaimana caranya membuat form DLP7 berubah warna Pertama-tama kita buka dulu DLP7 nya Kita sudah berada di form 1 Kita atur dulu jenis tulisannya dengan klik font, size 12, name nya lucu dan bright Kita tambahkan button Button lagi Button Button lagi Setelah itu kita rupa button 1 menjadi warna merah Merah Guning Hejau Biru Setelah itu Kita masukkan codingannya Atau sintaksnya disini Klik dua kali button From 1 Titik color C2 sama dengan Cl Red Kita simpan dulu Apa yang terjadi From warna Unit Unit warna Project warna Kita jalankan Kita jalankan Merah Setelah itu kita klik dua kali pada Button 2 From 2 Titik color From 1 Titik color Titik 2 sama dengan Cl yellow Kita jalankan lagi Merah Guning Selanjutnya warna hijau From 1 Titik color Titik 2 sama dengan Cl green Kita lihat Yang terjadi Merah Guning Hijau Dan selanjutnya warna biru Kita klik dua kali From 1 Titik color Titik 2 sama dengan Cl green Kita lihat Yang terjadi Merah Guning Hijau Biru Oh Ini cl blue Kita lihat Merah Kuning Hijau Biru Hijau Kuning Merah Itu Hmm Kita tarik sini label 1 Kita ketikkan Disini Jika ada warna merah Maka label 1 nya warna Kuning Label 1 titik Color Titik 2 sama dengan Cl yellow Kita jalankan Merah Color Label 1 nya warna kuning Selanjutnya Warna kuning ini Label 1 titik Color Titik 2 sama dengan Cl green Green Merah Merah Kuning Jauh Kok hijau Berarti warna biru Label 1 nya Label 1 titik Color Titik 2 sama dengan Cl Blue Jelankan lagi Merah Kuning Hijau Biru Biru Jadi ketika biru Dia merah Merah Ketik 2 kali Label 1 titik Color Titik 2 sama dengan Cl Red Merah Kuning Hijau Biru Merah Kuning Hijau Biru Jelankan lagi Jelankan lagi Merah Kuning Hijau Biru Nah Begitulah Bagaimana caranya Membuat Warna pada From BDL P7 Terima kasih sudah menonton Salam dari saya Amin Amin